Intro Warga desa Uragati geruduk dan mengusir aktivitas galian pasir Yang sebelumnya pengusaha galian pasir tersebut telah mengintimidasi warga yang punya lahan agar lahan milik warga mau menjualnya untuk dijadikan tambang atau galian pasir Inilah video yang sempat diabadikan warga pada saat mengusir aktivitas galian pasir yang berada di desa Uragati, Kecamatan Palasa, Kebupaten Majalengka, Jawa Barat Warga dibuat tidak nyaman akibat adanya galian pasir tersebut Pasalnya, galian itu memperlebar aliran sungai sehingga dikhawatirkan perkebunan milik warga yang ditanam jeruk terkena imbasnya dan menyebabkan longsor Kegiatan galian pasir ini dihentikan oleh warga dan mengusir alat berat agar segera meninggalkan lokasi Selain itu, mobil damtruk yang mengangkat material juga ikut menjadi sasaran warga Adapun akibat adanya galian pasir, sedikitnya 3 hektare lahan pertanian yang ditanami jeruk terancam longsor Kami memang sudah ada laporan sekaitan masalah aktivitas galian Sementara perlu dijelaskan juga terkait dengan kewenangan Domain kewenangan Satuan Polisi Pembangkara di elektron kabupaten atau kota Untuk galian C, itu menjadi kewenangan pihak provinsi sebenarnya Tapi yang banyak dirugikan adalah kabupaten dan kota Adapun kami hadir nanti bukan untuk masalah perizinan Tapi yang akan kami turunkan, kami akan turun pada saat tibuk teran masnya Masyarakat terganggu dengan aktivitas itu, ya kami akan muncul Sementara hari ini ada informasi ke kami juga Bahwa masyarakat akan mengunduk area lokasi tambang tersebut Ya tentunya setelah masyarakat turun seperti itu berarti ada ketidaknyamanan dari masyarakat Jadi itu awalnya itu kan ada pembelian dari seorang Katanya itu 300 batak ya Tapi kan merusakkan lingkuan sebelahnya Seperti saya lah yang dirugikan soalnya Tidak ada pemberitahuan Terus langsung kan Saya itu 4 pohon itu ditebang Apa itu Pak pohon apa? Pohon jati, 2, pohon mohoni, 1 lagi itu apa tuh pohon canir Ada tanggung jawab nggak? Belum, belum ada Dari pelaku usaha itu Nah masalahnya dirugikan aja Teransam Pak? Ya teransam Yang mengansam berapa hektare lahan ini Pak? 30 hektare Akibat adanya galian itu Pak Iya Karena yang bersangkutan itu kan Yang punya lokasi itu kan Ngancam terus sama warga Oh ngancam? Iya Bagaimana ngancam itu Pak? Katanya kalau nggak dijual saya gantung semua tanah Katanya gitu Terus dengan si dirinya warga menolak? Iya warga menolak Kenapa itu menolak Pak? Ya karena kan dampaknya itu yang tidak baik itu Apa dampaknya? Dampaknya bisa longsor semua itu Tanah bisa habis Sama banjirnya itu Iya itu tanggung jawab pelaku Pak Pengen diperbaiki? Pengen diperbaiki Kami masyarakat kan nggak mau dirugikan Karena ada ancaman banjir itu Pak Ancaman ya dari banjir ya dari orang tersebut Sementara menyingkapi kejadian itu Satuan Polisi Pabong Peraja Kabupaten Majalingka Akan memanggil pihak pengusaha galian tersebut Untuk memintai keterangan lebih lanjut Warga berhasil menghentikan kegiatan galian Dan hingga kini Warga masih melakukan pemantauan di area galian Untuk mengamankan kebun warga Agar tidak kembali lagi aktivitas galian Dari Majalingka Jawa Barat Udin Pepeh melaporkan